Ketua Harian Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung Emma Sumarna mengatakan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait suplai vaksin COVID-19 untuk Kota Bandung. Upaya tersebut dilakukan agar Kota Bandung bisa memperoleh kuota vaksin yang cukup sehingga bisa tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity di Kota Bandung. Emma mengungkapkan ketersediaan vaksin sangat tergantung pada suplai dari pemerintah pusat karena ketersediaan vaksin merupakan otoritas pemerintah pusat. Oleh karenanya, pemerintah Kota Bandung harus mengoptimalkan kuota vaksin yang diterima. Emma pun menuturkan untuk mengejar capaian herd immunity di Kota Bandung telah disepakati menggunakan dua pendekatan. Keduanya yaitu pendekatan administrasi dan pendekatan teritorial atau azaz domisili. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi 2,5 juta dosis vaksin COVID-19 kepada Kota Bandung pada awal Agustus lalu. Sedangkan untuk mencapai herd immunity, setidaknya harus ada 1.952.358 orang di Kota Bandung yang tervaksin COVID-19. Emma berharap target 79 persen di akhir bulan September dan 100 persen di akhir Desember 2021 bisa tercapai.